selamat pagi salam sehat salam sejahtera buat kita semua jumpa lagi bersama kami AF72 channel di kesempatan kali ini Alhamdulillah AF72 bisa hadir bersilaturahmi bersama peternak yang berada di Dukuh Cilakar, Desa Pengebatan Kabupaten Berbes, Jawa Tengah di pagi hari ini saya berada di kandang saudara kita di kandang Mas Rifin ini Mas Rifin Junior senior ya juniornya ya oke Mas Rifin Seniornya kemana ini Mas Rifin Seniornya sudah berangkat kerja ya ini rupanya Alhamdulillah saya datang di pagi ini ini Mas Rifin Junior sedang ngasih minum ya Mas Rifin oke ini pembinaan minumnya sehari berapa kali Mas Rifin dua kali sehari dua kali sehari pagi sama sore ya ini kalau untuk minumannya campurannya apa aja air, garam dengan katul mungkin ya katul juga ya campurannya berapa banding berapa Pak kalau satu ember ini air satu ember katulnya berapa satu ember kecil paling satu ember antara setengah kiluan ada ada ini satu kali minum sekian satu ember ini apa masih dua ember ya dua ember sekali minum per ekornya setiap kali minum pagi ini per ekornya dua ember dengan kontosisi air berarti satu berarti dua sekilo katul garamnya berapa Mas garamnya secukupnya apa mungkin secukupnya oke ini Mas Rifin ini saya lihat ini indukan ya indukannya ini indukan ini sudah berapa kali beranak ada 6 kali sudah 6 kali Masya Allah ini sudah 6 kali laktasi 6 laktasi 6 ini tapi tubuhnya cukup enjoy bagus banget mantap ini tidak diangon Mas tidak 5 tahun tidak diangon biarpun musim kemarapun enggak 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 berarti semua yang disana itu anak-anaknya anak-anaknya semua ya berarti ini indukan intinya ini indukan intinya ini oke yang di luar sana ini anak-anak anak-anaknya ini ini oke yang betina putih sana anak-anaknya ini juga bukan itulah itu yang laki-laki doang yang sana ujung sana oke itu yang jantan yang jantan kalau yang ini yang dirinya anak-anak mana anak-anak putih semua yang dua ya oke berarti ini sudah yang indukan putih ini sudah berapa kali beranak di sini tiga kali berarti ini anak dua-duanya semua yang satu ekornya mana sudah dilepas dilepas tahun lalu jantan jantan oke oke mantep banget ya ini kalau yang satu tidak dikeluarkan keluar masih indukannya mau dikeluarin mau dikeluarin ya alhamdulillah kita lihat nanti di luar karena ini dalam agak gelap ini indukan intinya mau dikeluarin guys ya keluar kandang ini di jemur kalau orang sini bilang tenggar mas ya di tenggar kita lenggaran oh ternyata cantik ini si ibu-ibu cantik ini kalau di orang ini ibu cantik tadi berapa kali beranak mas 6 kali 6 kali berarti ini dari pedetan di sini lahir di sini indukannya mana mas oh sudah jual semua ya ini berarti kehitungannya yang muda-muda mas ya oke ini jelasannya guys ya ini mas siapa tadi mas ripin seniornya guys ya dia anak muda tapi dia tidak tergiur dengan kehidupan kota dia konsisten di dunia ternak mas ya di dunia ternak ya betul mas tidak tergiur dengan kehidupan kota sering sering juga oh ternyata dia juga ke kota sekali-kali mas ya tapi mas lebih konsisten saya lihat lebih konsisten di ternak mas ya ternak oke oke mas ipin junior sampen saya lihat dari kecil sudah hobi terdak mas ya dari kecil hobi mas ya hobi banget ini masih punya orang tua atau sudah punya milik mas masih punya orang tua kalau berhitungannya bagaimana mas walaupun antara orang tua dan anak ini ada berhitungannya mas kita urus dulu ya kita membantu orang tua membantu orang tua oke oke kalau yang ini berarti ini anakan yang kedua mas berarti yang kedua mas anakan yang kedua yang kakaknya ini sudah dijual jantan di tahun lalu itu yang sana yang ketiga itu jantan rupanya ya ini betina yang itu yang kecil itu itu ya mas yang pedeta itu umur berapa hari itu mas sebulan lebih oke satu bulan lebih kalau yang ini umur berapa 1 tahun ya 1 tahun ini laktasi 3 guys ini indukan laktasi 3 ya ini walaupun habis melahirkan habis beranak dia tetap konsisten badan tidak turun mas ya tidak turun sama sekali ini oke oke kita sekarang menuju ke banteng ini si jantan cakap ini ponuknya sudah menggunung ya walaupun belum setinggi gunung selamat tapi ini sudah setinggi gunung bima ini oke mas ripin ini sudah berapa umur berapa tahun mas ripin 2 tahun ya insya Allah sudah lebih mas ripin belum ya kurang lebih ini kalau 2 tahun baru 2 tahun berarti kalau menurut umur syarat ini kalau kurban sudah masuk sudah masuk cukup keboy guys ini posisi karena ini di sini di tanah di agak turun ini berarti tidak tinggi badan kurang terlihat maksimal guys ya ini umur 2 tahun ya guys ini anakannya keberapa mas berarti mas anakannya yang kelima ya anakannya yang yang ke-6 mana adinya ini oh adiknya ini mati oh adiknya ini perempuan ini kakak-kakaknya ini laki semua oh jantan semua ya 6 ekor 5 jantan 1 betina mas oke ini yang masih konsisten di kelompok sini ini ada mas Ripin putra mas Ripin saya katakan jadinya mas Ripin Junior senior kalau boleh tahu mas Ripin Judan mohon maaf ini mas Ripin ini seandainya ini banteng kesampaian ada yang suka kira-kira mas Ripin di tahun ini ini lebaran haji sudah mendekat apa siap dilempar mas Ripin kalau ada yang mau harga cocok mas Ripin ya apa salahnya mas Ripin ya kan sudah ada penerusnya mas Ripin si jantan sana ya sudah ada penerusnya ini kalau sini ada ciri-ciri cabresnya ya di bungkung ini ada garis hitamnya guys ini cukup gagah guys ya mas Ripin samplen punya taksi ini bobot hidupnya mas Ripin taksi berapa mas Ripin kurang tahu kurang tahu mas Ripin ya yang jelas ini insyaallah menurut taksiran saya ini taksiran minimal saja guys ya minimal insyaallah ini dibobot hidup ini di atas 250an guys ya ini di atas 250 ada pun estimasi dari sapi lokal sapi jawa ini untuk karkas 65 sampai 70 persen ini menurut riset dari dinas peternakan dan kesehatan hewan itu ya seperti itu guys silahkan kalian ini mas Ripin asal cocok harga ada yang minat anda mau meminang silahkan kalian nanti bisa hubungi mas Ripin secara langsung saja mas tanpa perantara langsung saja siapapun anda dari maupun anda baik panitia kurban arisan ataupun kurban pribadi silahkan nanti saya minta nomor mas Ripin insyaallah biar sebutkan secara jelas ini mas Ripin senior oke ini mas Ripin mau menyampaikan silahkan mas Ripin kalau apa namanya perangkali ada yang butuh buat kurban saya punya satu ekor panteng ini umur dua tahunan lah kira-kira siapa ada yang minat hubungi saya nomor WA saya nomor 0838 0838 511 195 922 itu nomor WA saya secepatnya hubungi kalau siapa tahu ada yang minat silahkan hubungi saya jangan sampai lambat mas ya jangan sampai lambat baran haji sebentar lagi oke terima kasih banyak mas ya oke kalau alamatnya mas silahkan alamatnya itu Duku Cilakar RT4 RW6 Kelurahan Bangabatan Batik Kecematan Mentergaung ya oke tinggal datangnya aja ke lokasinya tidak jauh dari jalan mas ya tidak jauh dari jalan dan raya pokoknya tempe banget mas ya oke guys itulah apa yang mas Ripin sampaikan ini saya perhatikan kembali guys ini sehat banget guys kalau boleh tahu mas Ripin sudah mungkin sampai bersama keluarga bapak orang tua ada gambaran mas Ripin ini rencana mas Ripin sampai buka harga berapa mas maunya berapa buka harganya oke oke yang jelas kalau untuk harga pada kali ini belum bisa saya mas Ripin sebutkan nanti yang jelas dia insya Allah guys ini sudah niat kalau ada yang minat mas Ripin keluarga minat dilepas kalau ada yang minat datang langsung hubungi di nomor yang mas Ripin sudah sebutkan datang langsung saja ke kampung yang sudah disebutkan tadi tidak susah untuk mencari alamat ini sangat mudah mungkin ini saja yang saya bisa laporkan untuk anda di session kali ini mohon maaf apabila review saya kali ini belum sesuai dengan apa yang kalian harapkan mohon maaf yang sebesar besarnya harapan kami AF72 video saya ini selalu ada manfaat dan berguna untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh